Baiklah. Amma ba'du Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma allahumma ja'ali al-Qur'ana hujjatan lana la alayna ya mujibas sa'idin. Baiklah sekalian segala puja dan puja syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentunya tak lupa salawat dan salam kita, kita hadiahkan untuk junjungan kita tercinta Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua insyaAllah terus menerus berada di atas manhajnya dan hidup di atas naungan sunnahnya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita insyaAllah dengan beliau di jannatul kirdausil a'la amin ya rabbal alamin. Pada ayat-ayat kita yang lalu sekalian ada tuntutan-tuntutan dari orang-orang musyrikin Kepada Nabi SAW agar Rasulullah SAW mengganti Al-Qur'an Atau menukar ayat-ayatnya Lalu tuntutan-tuntutan itu dijawab oleh Nabi SAW Tentu dengan bimbingan dari Allah Dimana Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menjawab dengan Tak patut bagiku, tak layak bagiku dan tidak akan mungkin aku mengganti Al-Qur'an yang ku karang sendiri Atau yang ku tukar ayat-ayatnya Tak mungkin ku lakukan itu Karena aku hanya mengikuti, mengajarkan kepada kalian, membacakan kepada kalian Apa yang diwahyukan kepada aku Karena aku sangat takut Bila memaksiyati perintah Tuhan ku Dan jawapan kedua dari Allah SWT yang akan disampaikan Nabi SAW Kepada mereka-mereka yang menuntutnya untuk mengganti Al-Qur'an Sekiranya Allah berkehendak Pastilah Al-Qur'an itu tidak akan ku bacakan kepada kalian Tapi apa yang ku bacakan itu Itu terjadi karena kehendak Allah Atas perintah Allah Kemudian tambahan kedua Atau jawapan berikutnya Menunjukkan kebenaran Al-Qur'an Bahwa dia datang dari sisi Allah SWT Bukan karangan-karangan Nabi SAW Aku ini sudah lama hidup dengan kalian Kalian mengenaliku Bahwa kalian tidak pernah Menjumpaiku berkata bohong Bercakap tipu dan segala macamnya Karena itu apa yang ku sampaikan itu Murni Adalah kalamullah Apalah ta'kilun Apakah kalian tak punya akal Kata Allah Melalui Disan Nabi SAW Yang ditujukan itu kepada Orang-orang yang secara khusus Memintanya Untuk Mengganti Al-Qur'an dan sebagainya Maka di ayat kita malam ini Ayat yang ke 17 Apa kata Allah Faman azlamu mimman iftara alallahi Kaziban Au kazaba bi ayatih Innahu la yuflihul mujrimun Kata Allah Maka siapakah Yang lebih zalim Daripada orang yang mengada-ngadakan Kedustaan terhadap Allah Atau mendustakan ayat-ayatnya Tentu jawapannya Tidak ada orang yang paling zalim Melainkan dua orang Yang disebutkan oleh ayat ini Yang pertama adalah Orang-orang yang mengada-ngadakan Kedustaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan yang kedua adalah Mendustakan ayat-ayatnya Jadi Mengada-ngadakan Kedustaan terhadap Allah Yang kedua Mendustakan ayat-ayatnya Jadi kata para ulama tafsir Ini juga Sebagai Pembuktian yang sangat Akurat Yang sangat kuat Bahwa tak mungkin Al-Quran itu Datang dari Karang-karangan yang diucapkan oleh Nabi SAW Kenapa? Karena tidak ada orang Yang lebih zalim Dalam kehidupan ini Melainkan mereka Yang mengada-ngadakan Kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Tak mungkin Nabi SAW Yang melakukan Apa yang kalian minta Atau apa yang kalian tuduhkan Begitu juga Ayat ini Sekaligus Sebagai ancaman Terhadap Mereka orang-orang Yang mendustakan Al-Quran Yaitu Awkazzaba Bi'ayatih Artinya Tidak ada juga Orang yang paling zalim Dalam kehidupan ini Melainkan Mereka yang Mendustakan Ayat-ayat Allah Yang begitu jelas Yang begitu akurat Karena itu Kata para ulama Ayat yang ketujuh belas Ini Yang pertama ini Adalah untuk Menjauhkan Nabi SAW Dari sifat Ibtira Alallah Mengada-ngadakan Kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Mengganti Al-Quran Misalnya Atau mengganti Ayat-ayatnya Tidak mungkin Itu dilakukan Nabi Karena Nabi SAW Telah mengetahui Bahwa tidak ada Orang yang Lebih zalim Melainkan Mengada-ngadakan Kedustaan terhadap Allah Dan juga Kita katakan Ayat ini Sekaligus Sebagai Bantahan Terhadap Mereka Orang-orang yang Mendustakan Ayat-ayat tadi Dan tidak ada Orang yang Lebih zalim Dari mereka Dari mereka Yang mendustakan Ayat-ayat itu Innahu La yuflihul Mujrimun Kata Allah Sesungguhnya Tidak akan Pernah Beruntung Kapanpun Dimanapun Siapa Al-Mujrimuna Ya Para pendurhaka Para pendurhaka Yang kedurhakaan Itu Telah Mendarah Daging Pada diri Mereka Kenapa Karena Al-Mujrimun Sekalian Seperti yang Sering kita Sampaikan Ini Adalah Isim Fa'il Dan Isim Fa'il Ini Ini Menunjukkan Bahwa Sifat itu Sudah Melekat Pada Diri Seolah-olah Kedurhakaan Itu Sudah Menjadi Diri Mereka Yang Menyatu Pada Diri Mereka Yang Sering Kita Artikan Bahwa Kedurhakaan Itu Sudah Mendarah Daging Pada Diri Mereka Orang-orang Macam Nilah Yang Tidak Akan Pernah Beruntung Dan Tentunya Sekalian Kedurhakaan Terutama Yang Dimaksudkan Dalam Ayat Ini Yaitu Kedurhakaan Mengadang-adakan Kedustaan Atas Nama Allah Dan Pendustaan Terhadap Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Lalu Setelah Allah Menjelaskan Seperti Itu Maka Di Ayat Berikutnya Kembali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meneruskan Penjelasan Tentang Keburukan-keburukan Yang Dilakukan Oleh Mereka Orang-orang Mekah Masa Itu Menuntut Nabi Untuk Mengganti Al-Quran Atau Menukar Ayat-ayatnya Ya Yang Dengan Itu Mereka Mendustakan Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Sifat Buruk Mereka Berikutnya Adalah Wa Ya'buduna Mindunillah Jadi Mereka Terus Menerus Menyembah Selain Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sembahan-sembahan Yang mereka Persekutukan Allah Dengannya Mala Yadurruhum Sembahan Yang Tidak Akan Bisa Mendatangkan Kemudratan Terhadap Mereka Dan Sekaligus Juga Tidak Bisa Mendatangkan Mampaat Untuk Mereka Jadi Tidak Bisa Memberikan Mampaat Dan Tidak Bisa Menolak Mudarat Wa Ya'buduna Dan Terus Meneruskan Ini Menunjukkan Istimrar Berkesinambungan Jadi Penyembahan Mereka Kepada Selain Allah Ya Kepada Tuhan-Tuhan Yang Mereka Sembah Yang Tidak Bisa Mendatangkan Kebaikan Dan Juga Tidak Bisa Menolak Keburukan Dari Mereka Itu Terus Menerus Mereka Lakukan Dan Kata Ulama Ini Menunjukkan Kebodohan Mereka Bagaimana Mungkin Sesuatu Yang Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Disembah Ya Mala Yadurruhum Walayampauhum Dan Anehnya Lagi Wa Ya'quluna Terus Menerus Mereka Memberikan Alasan Alasan Kenapa Mereka Sembah Berhala-berhala Yang Tidak Bisa Mendatangkan Mempak Dan Tidak Bisa Menolak Mudarat Itu Kata Mereka Haulah Itu Tuhan-Tuhan Yang Kami Sembah Berhala-berhala Yang Kami Sembah Syufa'a'una Indallah Mereka Itu Akan Memohonkan Syafaat Kepada Kami Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Ini Keburukan Mereka Berikutnya Di Samping Mereka Sembah Juga Mereka Berdalih Bahwa Tuhan-Tuhan Yang mereka Persekutukan Allah Subhanahu Wata'ala Dengannya Mereka Itu Adalah Pemberi Syafaat Kepada Kami Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itu Para Ulama Kita Mengatakan Sekalian Ucapan Mereka Kata Ulama Tafsir Bil Hada Yakunu Fid Dunia Hada Yakunu Fid Dunia Artinya Mereka Mereka Orang-orang Musyrik Yang Menyembah Berhala Berhala Tersebut Itu Dalam Keyakinan Mereka Bahwa Berhala Berhala Itu Akan Memintakan Akan Menjadi Perantara Mereka Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Urusan Duniawiah Mereka Sebenarnya Ya Dalam Urusan Duniawiah Mereka Walau Ada Kelompok Kecil Kata Para Ulama Dari Orang-orang Musyrik Itu Yang Berkeyakinan Bahwa Berhala Berhala Yang Mereka Sembah Di Dunia Itu Nanti Akan Menjadi Perantara Mereka Membantu Mereka Dari Allah Subhanahu Wata'ala Di Akhirat Atau pada Hari Kiamat Tapi Itu Kelompok Kecil Tapi Mayoritas Orang-orang Musyrik Mekah Ketika Mereka Mengatakan Berhala Berhala Yang Mereka Sembah Itu Akan Memohonkan Syafaat Kepada Allah Itu Dalam Urusan Dunia Wiyah Itu Dalam Urusan Dunia Wiyah Tidak Ada Hubungannya Dengan Akhirat Karena Kita Tahu Sekalian Bahwa Penyakit Orang-orang Musyrik Tidak Percaya Kepada Hari Kebangkitan Tidak Percaya Kepada Hari Kiamat Karena Itulah Kata Ulama Ayat Wiyakuluna Haulai Shufa'auna Indallah Ini dalam perkara-perkara dunia Jadi mereka datang Berhala Mereka direkatkan diri mereka kepada berhala Mereka adakan penyembahan kepada berhala Itu dengan harapan sebagai wasilah bagi mereka kepada Allah SWT agar urusan dunia mereka itu dilancarkan Itu dia Makanya untuk menolak itu Apa kata Allah Sampaikan ke mereka itu Muhammad Yang mengatakan bahwa berhala-berhala itu adalah Menjadi perantara mereka kepada Allah SWT untuk mengurusi urusan-urusan duniawiah mereka Sampaikan kepada mereka itu Apakah kalian pernah memberitakan kepada Allah Dengan sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah akan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Kata ulama bahwa ayat niwa sekalian Ini adalah Ayat yang paling tajam Alat yang paling keras Ada ayat yang paling tegas Di dalam Al-Quran Menapikan sesuatu kepada Allah SWT Jadi Di makna ayat ni Qul atunabbi'unallah Bima la ya'lamu pis samawati wala pil ard Ini menunjukkan Satu bantahan Kepercayaan dan praktek yang diakini oleh orang-orang musyrik Karena seakan-akan Kata para ulama ayat ini menyatakan bahwa Berhala-berhala itu Boleh jadi dapat membantu memenuhi harapan Harapan Harapan-harapan mereka Semua Seandainya Sebab Seorang yang memerlukan bantuan Kepada seseorang yang diharapkan bantuannya Melalui seorang perantara Kata ulama Kata ulama Syaratnya itu Harus ada pengetahuan Harus ada saling mengenal Misalnya Pak Dalam urusan duniawiah kita Kita memerlukan bantuan dari seseorang Akan tetapi Bantuan itu kita harapkan datang kepada kita Itu lewat perentaraan seseorang Lewat perantaraan seseorang Jadi pihak pertama Memerlukan bantuan dari pihak kedua Tapi lewat pihak ketiga Semua ini Semua ini Baru bisa terjadi Kalau di antara tiga Atau tiga yang bersangkutan ini saling mengenal Saling mengenal Saya mengenal Seorang perantara Yang akan Mengurusi Apa yang saya inginkan kepada pihak kedua Dan si perantara pun Supaya Berhasil dia Membantu apa yang kita inginkan dari pihak yang kedua itu Dia harus kenal betul kepada pihak yang kedua itu Ini logika kita seperti itu Tidak mungkin kita jadikan seorang perantara untuk mengurusi Ya keperluan-keperluan yang kita inginkan dari seseorang Sementara dia tidak mengenalinya Itu tidak mungkin Makanya Ayat ini pun Menunjukkan satu Kebodohan Dari penyembah-penyembah berhala yang menganggap Bahwa Berhala-berhala mereka itulah yang menjadi syafaat mereka di sisi Allah Bagaimana mungkin itu terjadi Karena berhala itu sudah Allah sifati dengan Mala yadurruhum wala yampauhum Tidak akan pernah memberikan mempa'at untuk mereka Dan tidak akan pernah mendatangkan Atau menolak mudarat dari mereka Artinya mereka tidak mengenali Jadi berhala-berhala yang mereka sembah itu Tidak mengenali penyembahnya Tidak mengenali penyembahnya Berhala-berhala itu tidak mengenali penyembahnya Bagaimana dia dijadikan sebagai perantara Sebagaimana perhala-berhala itu dijadikan oleh Penyembah-penyembahnya Menjadi perantara kepada Allah Sementara dia sendiri tidak mengenali penyembahnya Itu satu Makanya ini batil Jadi Al-Quran itu adalah hujah Yang sangat jelas, yang sangat nyata Tapi bagi orang yang berpikir Jadi ketika mereka mengatakan Kami tidak menyembah mereka ini Tapi kami jadikan mereka ini adalah sebagai perantara kami Di sisi Allah Agar Allah memberikan syafaat untuk kami Sementara berhala itu sendiri Mereka tidak berhala-berhala itu tidak mengenali mereka Karena mereka sembah batu Yang mereka jadikan perantara itu adalah batu yang mereka ukir Bukan makhluk hidup Bagaimana mungkin itu mereka harapkan menjadi penyerentara mereka kepada Allah Dan berhala itu sendiri juga Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dalam bahasa kita tidak tahu menahu Ya tentang berhala-berhala Bahwa dia akan dijadikan Sebagai perantara Allah dengan makhluk Itu makna Apakah kalian pernah memberitahukan kepada Allah Sesuatu yang dia tidak ketahui Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Yang salah satu misalnya yang tidak diketahui oleh Allah itu adalah perantara-perantara tadi Jadi karena itu Ucapan-ucapan mereka Penyembahan-penyembahan mereka terhadap berhala-berhala itu batil Dan ini menunjukkan kata para ulama kebodohan yang sangat nyata Pada mereka Karena itulah subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun Maha suci Allah Maha bersih Allah Maha jauh Allah Dari apa yang mereka sekutukan Dari apa yang mereka sekutukan Karena itu kata ulama Ma la ya Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu Ya kalimat la ya'lamu Kata para ulama Artinya tidak diketahui oleh Allah Ini merupakan ejekan kepada kaum musyrikin itu Ya merupakan ejekan sekaligus ia merupakan redaksi yang sangat kuat penekanannya Sesuatu yang ada kata ulama Pastilah diketahui oleh Allah Sehingga jika kita berkata Allah tidak mengetahuinya Itu bukti bahwa hal tersebut tidak ada wujudnya Saya ulang balik ucapan ulama ini luar biasa Kalimat la ya'lamu dalam ayat ini Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu Kata ulama Kata ulama La ya'lamu Yang maknanya tidak diketahuinya Diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini merupakan ejekan Kepada kaum musyrikin Juga sekaligus kata para ulama Merupakan redaksi yang sangat kuat penekanannya Maka saya bilang tadi Ablah ayah finnafi Ayat yang paling kuat penekanannya dalam penapian Kesirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sesuatu yang ada Sesuatu yang ada Pastilah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Jika kita berkata Allah tidak mengetahuinya Bima la ya'lamu Allah tidak mengetahuinya Itu bukti bahwa hal tersebut Tidak ada wujudnya Tidak ada wujudnya Jadi Jadi sesuatu yang ada Pastilah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Jika kita berkata Allah tidak mengetahuinya Itu bukti bahwa hal tersebut Tidak ada wujudnya Jadi Ini yang dikatakan Para ulama kita bahwa Bima la ya'lamu Ini merupakan Ejekan yang sangat nyata terhadap mereka Jadi menunjukkan bahwa Berhala-berhala itu Ya Menunjukkan berhala-berhala itu Sesuatu yang Apa Sesuatu yang Tidak akan mungkin Menjadi perantara mereka Yang mendapatkan syafaat Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan karena itulah ayat itu Ditutup dia Dengan Subhanahu wa ta'ala Amma yushrikun Kemudian Wama kanan nasu Illa ummatan wahidatan Fakhtalafu Walau la kalimatun Sabakat mirrabbika La qudia baynahum Fima fihi Yakhtalifun Kata Allah Dan tidaklah Manusia itu tadinya Kecuali Satu ummat Lalu mereka Berselisih Thumma Fakhtalafu Kata Allah Wa makanan nasu Para ulama-ulama tafsir kita Mengatakan bahwa An-nas disini adalah Adam wa abanauhu Adam wa abanauhu Dan tidaklah manusia itu tadinya Kata Allah Maksudnya Adam dan keluarganya Dan anak-anak cucunya Kecuali Satu ummat Bilhaq Di dalam kebenaran Atau dalam bahasa ulama-ulama kita yang lain Dalam tauhid Dan tidaklah manusia itu tadinya Kecuali Satu ummat Dalam kebenaran Dalam tauhid Illa ummatan Wahidatan Dalam tafsir Alal haq Di atas kebenaran Satu Tidak ada Satupun Pada saat itu Kecuali Mereka semua Dalam keadaan Bertauhid Thakhtalafu Lalu Mereka Berselisih Lalu mereka Berselisih Di sini Ada sekitar Dua Dua Tafsiran Dari kalangan ulama kita Jadi Wa makanan Su'annas Di sini Adam Dan keturunannya Anak cucunya Saat itu Mereka itu Tidak lain Kecuali Ummatan Wahidah Ummat yang satu Di atas kebenaran Fakhtalafu Lalu mereka Berselisih Kata ulama Setelah Qabil Membunuh Habil Ya Setelah Qabil Membunuh Habil Terjadilah Perselisihan Tadinya itu Tidak ada Baru ada Perselisihan itu Setelah Qabil Ya Berselisih Dan membunuh Habil Ada yang berpendapat Demikian Kemudian Tafsiran Kedua Wama Wama Kanan Nasu Illa Ummat Wahidah Sama Bahwa Dan tidaklah Manusia itu Tadinya Kecuali Satu Ummat Di dalam Kebenaran Di dalam Tauhid Di atas Beribadah Kepada Allah Subhanahu Di atas Penyembahan Kepada Allah Semua Kemudian Berubah Terjadi Perselisihan Ya Berselisih Di masa Nuh Alayhi Assalam Jadi Dari Adam Sampai Kepada Nuh Itu Kulluhum Alat Tauhid Kulluhum Alat Tauhid Semua Mereka Bertauhid Tidak Ada Penyukutuan Kepada Allah Tapi Di masa Nuh Alayhi Assalam Muncul Perselisihan Khususnya Setelah Wafatnya Lima Orang Yang Salih Ya Wala Tadarunna Alihatakum Wala Tadarunna Waddan Wala Suwa'an Wala Yaguthah Waya'uqa Wanasra Suwa' Ya'uq Lima Orang Salih Ini Wafat Mereka Barulah Terjadi Fakhtalapu Berselisih Dan Pada Akhirnya Terjadilah Kemusyrikan Penyembahan Kepada Berhala Dan Karena Itu Allah Pun Mengangkat Nabi Nuh Alayhi Assalam Untuk Mengembalikan Manusia Kembali Kepada Tauhid Kemudian Kata Allah Walau La Kalimatun Sabakat Mir Rabbika La Qudia Bainahum Pima Fihi Yakhtalipun Kalau Tidak Karena Sesuatu Ketetapan Sejak Dahulu Dari Tuhan Kalian Mir Rabbika Dari Tuhan Muhamad Kalau Bukan Ketetapan Allah Sejak Dulu Kata Para Ulama Ini Menunjukkan Atau Ini Adalah Dalil Menunjukkan Adanya Qadha Dan Qadar Adanya Qadha Dan Qadar Sekiranya Tidak Karena Suatu Ketetapan Sejak Dahulu Diazali Dari Tuhan Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pastilah Ia telah Diberi Keputusan Diantara Mereka Tentang Apa Yang Mereka Perselisihkan Maksudnya Pasti Mereka Akan Disiksa Pasti Mereka Akan Diazab Dengan Kemusyirkan Kemusyirkan Yang Mereka Munculkan Perselisian Perselisian Yang Mereka Adakan Kalau Bukan Karena Keputusan Allah Mengakhirkan Siksa Bagi Orang-orang Yang Berselisih Itu Kalau Bukan Karena Ketetapan Allah Itu Akan Diakhirkan Nanti Di akhirat Pastilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ia akan Membinasakan Mereka Di saat Mereka Berselisih Jadi Kalimatun Sabakat Mir Rabbika Di sini Maksudnya Adalah Ketetapan Allah Dimana Bahwa Pelaku-pelaku Kemusyrikan Pelaku-pelaku Kezaliman Allah Allah Sudah Tetapkan Bahwa Siksa Mereka Itu Nanti Akan Ditangguhkan Di akhirat Kalau Bukan Karena Itu Kalau Bukan Karena Ketetapan Itu Pastilah Semua Mereka Yang Berselisih Itu Pada Saat Ini Akan Dibinasakan Oleh Allah Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Hal Ini Tidak Ingin Menyegerakan Siksaan Mereka Karena Dengan Penangguhan Penangguhan Siksaan Kepada Hari Akhirat Diharapkan Ada Perubahan Bagi Manusia Sebelum Wafatnya Atau Sebelum Terjadinya Kiamat Baik Kemudian Setelah Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jelaskan Lagi Melalui Ayat Yang Kedua Puluh Ini Ya Ulah Ulah Dari Orang Orang Musyrik Apa Kata Allah Mereka Senantiasa Berkata Senantiasa Meminta Kata Ulama Tafsir Ini Permintaan Permintaan Yang Berulang Apa Itu Sekiranya Diturunkan Atasnya Satu Bukti Yang Nyata Berupa Mu'jijat Dari Tuhannya Kata Para Ulama Ini Menunjukkan Bahwa Permintaan Permintaan Orang Kepada Semua Ambiya Di Masanya Masing-masing Itu Tuntutannya Sama Itu Tuntutannya Sama Umat-umat Terdahulu Salah Satu Permintaan Yang Berulang-ulang Yang Mereka Harapkan Dibuktikan Oleh Para Ambiya Yaitu Mu'jizat Mu'jizat Umat Musa Meminta Mu'jizat Terhadap Musa Agar Menunjukkan Bukti Bahwa Dia adalah Seorang Rasul Berupa Mu'jizat Yang Bisa Mereka Saksikan Dengan Mata Kepala Mereka Sendiri Ini Adalah Permintaan Yang Sudah Berulang-ulang Setiap Ambiya Dituntut Oleh Kaumnya Untuk Membuktikan Kebenarannya Agar Nabi Yang Diutus Kepada Mereka Mempertunjukkan Kepada Mereka Satu Kelebihan Berupa Mu'jizat Yang Mereka Bisa Saksikan Termasuk Nabi kita Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Salah Satu Bukti Wa Ya Kuluna Lawla Unsila Alayhi Ayatun Mirrabbi Seandainya Dia bisa Menunjukkan Bukti Dari Tuhannya Kalau Dia Seorang Nabi Makanya Mu'jizat Yang Bisa Mereka Saksikan Tapi Apa Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fakul Maka Katakan Ke Mereka Wahai Muhammad Kata Allah Innamal Ghaybu Lillah Sesuatu Yang Ghayb Itu Adalah Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tunggu Kalian Tunggu Kalian Sesungguhnya Aku Bersama Kalian Termasuk Dari Orang Yang Menunggu Jadi Menunjukkan Apa Jadi Ketika Mereka Meminta Kepada Para Ambiya Termasuk Nabi Kita Agar Menunjukkan Satu Bukti Berupa Mu'jizat Yang Menguatkan Bahwa Dia Seorang Nabi Maka Allah Mengatakan Kepadanya Para Nabi Termasuk Nabi Kita Sesungguhnya Yang gaib Itu Milik Allah Jawab Aja Seperti Itu Karena Kenapa Karena Sudah Terbukti Sekalian Bahwa Umat Umat Terdahulu Ketika Mereka Meminta Untuk Dibuktikan Kepada Mereka Kebenaran Dari Rasul-rasul Tersebut Lewat Mu'jizat Allah Turunkan Bukti-bukti Itu Allah Buktikan Bukti-bukti Itu Berupa Mu'jizat Ambiya Tapi Setelah Mereka Tengok Bukti-bukti Tersebut Tak Juga Merubah Mereka Tetap Mereka Dalam Dalam Pengingkarannya Kepada Para Ambiya Mereka Sekutukan Allah Jadi Mu'jizat Mu'jizat Para Ambiya Yang Mereka Tuntut Itu Tidak Tidak Ada Gunanya Bagi Mereka Tak Mengubah Keyakinan Mereka Makanya Rasulullah S.A.W. Ketika Dituntut Oleh Orang-orang Mushrik Agar Menunjukkan Satu Mu'jizat Kelebihan Yang Luar Biasa Sebagai Bukti Kerasulan Dari Tuhannya Allah Hanya Mengatakan Kepada Nabi Kita Lillah Sampaikan Kemereka Muhammad Urusan Urusan Allah Karena Kalaupun Didatangkan Kepada Mereka Mu'jizat Yang Bisa Mereka Tengok Dengan Mata Kepula Mereka Sendiri Tidak Akan Mengubah Mereka Tetap Mereka Nanti Akan Menolak Da'wah Akan Mengingkari Kerasulan Kan Itu Sudah Terbukti Di Masa Lalu Karena Itu Katakan Saja Kepada Mereka Pantaziru Maka Tunggu Kalian Tunggu Kalian Apa Yang Akan Berlaku Kepada Kita Semua Sesungguhnya Aku Bersama Kalian Termasuk Orang-orang Yang Menunggu Kita Lanjut Buat Sekalian Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Ayat Dan Apabila Kami Kata Allah Merasakan Kepada Manusia Suatu Rahmat Sebahagian Ulama Mengatakan An-Nas Dalam Ayat Ini Adalah Orang-orang Musyrik Orang-orang Musyrik Mekah Ada Mengatakan Orang Arab Saat Itu Secara Keseluruhan Bukan Hanya Orang Mekah Saja Dimana Kata Allah Wa Iza Adhaq Nanas Bila Kami Merasakan Kepada Manusia Manusia Itu Suatu Rahmat Suatu Kebaikan Saat Sesudah Mudarat Yang Menyentuh Mereka Subhanallah Bahasa Ayat Mencicipi 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 Makanan Enak Kah Dia Atau Tidak Ada Rasa Asin Atau Tidak Itu Bukan Satu Piring Satu Piring Nama Itu Makan Bukan Mencicipi Jadi Dan Apabila Kami Merasakan Kata Kami Tentu Di sini Allah Dan Apabila Kami Cicipkan Sedikit Saja Kepada Manusia Suatu Kebaikan Suatu Rahmat Tapi Kapan Sesaat Sesudah Mudarat Yang Menyentuh Mereka Di sini Menyentuh Menyentuh Menunjukkan Sedikit Saja Sedikit Saja Jadi Setelah Allah Rasakan Sedikit Saja Dari Rahmat Nya Di sesudah Allah Sentuhkan Ke mereka Sedikit Kesulitan Atau Mudarat Tiba-Tiba Tiba-Tiba Mereka Berubah Dengan Cepat Dan Membuat Tipu Dayat Terhadap Ayat-ayat Kami Kata Allah Maksudnya Kalau Kita Tengok Dalam Tafsiran Tafsiran Para Ulama Zahir Ayat Bahwa Sekalian Dan An-Nas Di sini Adalah Orang-orang Arab Yang Memang Musyrik Saat Itu Sebagian Mau Ngatakan Manusia Secara Umum Apabila Allah Turunkan Kepada Mereka Kebaikan Apabila Allah Turunkan Kepada Mereka Kebaikan Disetelah Mereka Mengalami Kesulitan Langsung Cepat Lupa Langsung Cepat Lupa Apa Yang Mereka Lakukan Iza Lahum Makrun Pi Ayatina Kata Allah Tiba-tiba Mereka Mempunyai Tipu Dayat Terhadap Ayat-ayat Kami Dan Maksud Dari Tipu Dayat Disini Sekalian Kata Ulama Yang Kunun Al-Ahd Ini Sama Seperti Ucapan Abu Sufyan Kata Abu Bakar Ayazairi Dimana Abu Sufyan Pernah Berkata Ya Qahat Nabi Dua'ik Pain Saqaitana Saddaqna Kata Abu Sufyan Kepada Nabi Wahai Muhammad Doakanlah Kepada Tuhanmu Agar Dia Mencurahkan Hujan Dan Menghilangkan Musim Kemarau Yang Berkepanjangan Ini Yang Bila Engkau Mintakan Itu Kepada Tuhanmu Dan Dia Mengabulkannya Saddaqna Kami akan Membenarkanmu Akan Beriman Kepadamu Nabi Minta Agar Diturunkan Hujan Dan Musim Kermarau Panjang Dihilangkan Begitu Hujan Turun Begitu Hujan Turun Kemarau Hilang Tumbuhan Mereka Subur Lalu Mereka Berubah Dengan Secara Tiba-tiba Mereka Batalkan Apa yang Mereka Janjikan Pada Diri Mereka Wabila Mereka Dihilangkan Kesulitan Kesulitannya Mereka Akan Beriman Kepada Nabi Sallam Ternyata Begitu Hilang Kesulitan Itu Mereka Lupakan Apa yang Telah Mereka Janjikan Pada Dirinya Itu Maksud Dari Iza Lahum Makrun Pi Ayatina Karena Itu Sebahagian Ulama Mengatakan Rahmah Disini Hujan Hujan Dan Dara Disini Musim Kemarau Musim Kemarau Panjang Jadi Bila Mereka Merasakan Rahmat Bila Turun Hujan Setelah Mereka Mengalami Kesulitan Disebabkan Kemarau Panjang Tak Pernah Turun Hujan Mereka Berjanji Ya Allah Ya Allah Ya Allah Turunkan Hujan Yang Bila Engkau Turunkan Engkau Keluarkan Kami Dari Kesulitan Kami Akan Menyembah Turunkan Turunkan Berdoa Tapi Setelah Allah Kabulkan Apa yang Mereka Inginkan Berubah Mereka Batalkan Apa yang Mereka Janjikan Terhadap Allah Karena itu Sebahagian Ulama Mengatakan Bahwa Makna Ayat Ini Sama Dengan Sebuah Hadis Yang Diancapkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Satu Hari Di Salat Salat Subuh Ketika Nabi Sallallahu Sallallahu Berada 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 Hudaibiyah Pernah Satu Malam Ketika Nabi Berada Di Hudaibiyah Pada Tahun Nam Hijriah Itu Turun Hujan Semalaman Suntuk Lalu Setelah Selesai Salat Subuh Nabi Berkata Kepara Sahabat Ataduruna Mada Qala Rabbukum Wahai Para Sahabat Tau Tak Kalian Apa Yang Dipirmankan Oleh Tuhan Kalian Para Sahabat Berkata Ya Rasul Allah Rasul Adam Allah Dan Rasul Yang Maha Mengetahui Allah Berkirman Kata Nabi Hadis Ini Kudus Asbaha Ibadi Ya Muminun Bi Muminun Wa kafir Pagi ini Ada dari Hambah-hambaku Yang kafir Dan ada Hambah-hambaku Yang beriman Siapa Yang berkata Mutirna Bipadlillahi Warahmatih Barang Siapa Yang mengatakan Bahwa Hujan Turun Tadi Malam Itu Ya Diturunkan Karena Rahmat Dan Karunia Dari Allah Maka Dia Beriman Kepadaku Dan Kapir Kepada Bintang Dan Barang Siapa Yang mengatakan Bahwa Hujan Yang Turun Tadi Malam Itu Disebabkan Karena Bintang Ini Dan Bintang Itu Maka Dia Telah Beriman Kepada Bintang Dan Kapir Kepadaku Jadi Karena Itu Sebagian Ulama Mentafsirkan Ayat Ini Apabila Kami Turunkan Hujan Kepada Manusia Setelah Musim Kemarau Melanda Mereka Begitu Turun Hujan Langsung Mereka Secara Tiba-tiba Mempunyai Tipu Daya Terhadap Ayat-ayat Kami Dan Tipu Daya Yang Dimaksudkan Dalam Ayat Kata Para Ulama Yaitu Mereka Nisbahkan Turunnya Hujan Itu Kepada Bintang Bukan Karena Allah Atau Rahmat Nya Qulillahu Asra'u Makra Katakan Wahai Muhammad Kata Allah Ya Allah Lebih Cepat Pembalasannya Inna Rusulana Yak'tubuna Ma Tamkurun Sesungguhnya Rasul-rasul Kami Menulis Tipu-tipu Daya Kalian Dan Rusulana Dalam Ayat Ini Tafsirnya Adalah Malaikat Jadi Tipu Daya Manusia Itu Pembatalan Pembatalan Janji Mereka Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Semua Itu Telah Dituliskan Oleh Rasul-rasul Kami Yaitu Malaikat Malaikat Kemudian Kata Allah Ini Insya'Allah Akan kita Bahas Dia Sekalian Di pertemuan Akan datang Wallahu A'lam Inilah dulu Yang bisa Atau yang sempat Kita hidangkan Sekalian Mudah-mudahan Insya'Allah Ayat-ayat Ini Menambah Apa Menambah Keyakinan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Juga Menambah Pengetahuan Kita Betapa Batilnya Kelakuan-kelakuan Orang-orang Yang menyukutukan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Sekaligus Mudah-mudahan Ayat-ayat Yang kita Bacakan Ini Atau Yang kita Pelajari Ini Menambah Amal Salih Kita Pada Malam Ini Yang akan Dicatat Insya'Allah Di catatan-catatan Kebaikan Kita Yang akan Kita Banggakan Nanti Di hadapan Allah Di Ya'um Al-Hisab Jazakum Allah Khairan Kalau ada Yang mau Kita Diskusikan Dipersilahkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin ada Persoalan-persoalan Soalan-persoalan Soalan-persoalan Dipersilakan Nampaknya Tak ada Soalan Kalau tak ada Kita Cukupkan Assalamualaikum 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 Silakan Dah Baru Sampai Kebenaran Berkenaan Dengan Ayat Nombor 17 Yang berkenaan Dengan Siapakah Yang lebih Zalim Melainkan Mereka Yang mengandang-andang Kedustaan Terhadap Allah Tapa Mendustakan Ayat Allah Ini Boleh Di 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 Utarakan Kepada Mereka Yang membuat Bida'ah Ustaz Yang mana Bida'ah-bida'ah Itu Dikatakan Didustakan Terhadap Ayat-ayat Allah Boleh Ustaz Terangkan Lanjut Bida'ah-bida'ah Tadi Ma'wah Maknanya Adalah Siapakah Yang Lebih Zalim Siapakah Yang Lebih Zalim Maknanya Adalah Tak ada Orang Yang Paling Zalim Daripada Orang Yang Sengaja Mengadang-adakan Kedustaan Terhadap Allah Orang Yang Mengada'adakan Kedustaan Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau bahasa Mudahnya Mengadang-adakan Kebohongan Atas Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salah Satu Contoh Allah Mengharamkan Sesuatu Lalu Mereka Halalkan Lalu Dihalalkan Apa yang Diharamkan Itu Orang Yang Mengharamkan Apa Yang Dihalalkan Atau Sebaliknya Dihalalkan Apa yang Diharamkan Oleh Allah Berarti Orang Tersebut Sudah Termasuk Dari Orang-orang Yang Diancam Oleh Ayat Ini Mengadang-adakan Sesuatu Kedustaan Terhadap Allah Makanya Kata Ulama Iftirak Itu Dari Kata Firyah Iftirak Itu Dari Kata Firyah Dan Firyah Sedusta Dusta Kedustaan Maksudnya Tidak ada Lagi Yang Lebih Dusta Dari Semua Kedustaan Sekalian Melainkan Mengadang-adakan Kedustaan Terhadap Allah Mengarang-ngarang Sesuatu Lalu Dinisbahkan Dia Kepada Allah Contoh Kepada Ayat Kita Bilang Tadi Misalnya Seseorang Menyusun Kalimat Indah Berbahasa Arab Menyusun Kalimat Indah Berbahasa Arab Lalu Dia Baca Di Depan Orang Dan Mengatakan Apa Yang Dia Susun Sendiri Itu Bahwa Itu Adalah Quran Ini Adalah Iftira Alallah Ini Mengadakan Kedustaan Atas Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Para Ulama Seperti Yang Sudah Bapak Isyaratkan Tadi Bahwa Kenapa Pelaku Pelaku Bid'ah Itu Pelaku Pelaku Bid'ah Itu Sampai Di 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 Salah Satu Hadis Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Akan Tercengang Nanti Di Padang Mahsyar Di Saat Ada Umat-umatnya Yang Dia Kenali Semasa Hidupnya Saat Mereka Sudah Mendekat Ke Haut Ke Telaga Untuk Minum Dari Telaganya Lalu Mereka Dihalau Tak Boleh Mendekat Tak Boleh Minum Dan Nabi Mengatakan Ya Allah Haulai Ummati Mereka Tuh Umat-umatku Mereka Tuh Kekenali Tapi Apa Kata Malaikat Ya Atas Perintah Allah Kepada Nabi Kita Engkau Wahai Muhammad Tidak Mengetahui Apa Yang Mereka Lakukan Sesudah Wafatmu Engkau Tidak Tahu Apa Yang Mereka Buat Ya Kata Ulama Salah Satu Ya Kenapa Mereka Dihalau Dari Telaga Nabi Padahal Nabi Sudah Kenali Mereka Sudah Tengok Mereka Ini Salah Satunya Adalah Penyebabnya Mereka Mengadakan Sesuatu Dalam Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Munculkan Perkara-perkara Baru Dalam Agama Yang Mereka Bilang Itu Adalah Perintah Atau Atau Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Makna Dari Salah Satu Bid'ah Di Syidua Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mensyariatkannya Tidak Memerintahkannya Lalu Diperintah Lalu Dimunculkan Dan Dikatakan Itu Perintah Allah Inilah Maksud Dari Iftirak Makanya Seperti Bapak Bilang Tadi Ini Salah Satu Dalil Ya Kata Para Ulama Kita Menunjukkan Bahaya Bida'ah Semoga Allah Kita Menjaga Menjaga Kita InsyaAllah Dari Perkara Perkara Itu Tullahu Alam Dalam Akhir Ayatnya Dikata Inna La Yufli Al Mujrim Tidak Akan Beruntung Pada Mereka Yang Buat Dosa Dosa Makanya Kita Katakan Tadi Bahwa Al Mujrim Mereka Pendosa Itu Salah Satu Dosa Yang Mereka Tidak Akan Beruntung Karenanya Itu Mengadakan Kedustaan Atas Nama Allah Atau Menolak Ayat-ayat Allah Gitu Wa Iyaka InsyaAllah Baik Masih ada Pak Tajil Belum balik lagi Pak Belum Masih di Malaysia Lama Dia Cuti Lama Saya Dengar Saya pun Tak tahu Pasti Saya dengar Di Katar Kalau Balik Dari Mana pun Sampai Katar Masih di Perpanjang Sampai Harus Karantin Sampai Sampai 7 hari Katanya Bulan Di Di Perpanjang Lagi Bukan Sampai Februari Sudah Dilanjutkan Lagi Dilanjutkan Lagi Katanya Mungkin Agaknya Selepas Semua Orang Ngambil Vaksin Kabarnya Begitu Katanya Jawarnya Begitu Subhanallah Tapi Kalau Emang Tidak Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Kita Akhiri Perjumpaan Kita Malam Ini Sampai Disini Dan Kita Tutup Dengan Dua Kibarat Majlis Subhanakallah Wabihamdika Shadu An la Ilaha Inla Anta Astaghfirullah Wa Atul Alaykh Jazakum Allah Khairan Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaykum Assalamualaikum Jazakallah Jazakallah Wa alaykum Jazakallah